Hai 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 selamat selamat hari Sabtu pagi pagi ini kita akan melaksanakan latihan cross-training cross-training itu apa namanya menggabungkan beberapa jenis latihan fisik ya dari mulai latihan aerobik sampai anaerobik untuk mendapatkan stamina endurance dan tahan juga termangkupi otomatis kita nah kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran sedikit bagaimana cara melaksanai cross-training sebenarnya gampang sih persen itu kita bisa latihan berbagai macam gerakan apa namanya latihan dijadikan satu tuh namanya udah cross-training tapi kini mungkin ada sedikit yang dibutuhkan alat-alat tapi kalau kamu di rumah enggak punya alat kau bisa juga melakukan cross-training dengan berat badan sendiri nah cross-training ini penting juga sebagai seorang yang belah diri karena disitu selain melatih kekuatan otot daya tahan juga melatih kemampuan paru-paru dalam mana-mana menggitak oksigen ada cukup try to mark semakin baik itu maksimal kita akan semakin panjang Oke kita saksikan kali ini kita akan menggunakan beberapa alat yang cukup sederhana sebenarnya hari ini kita lihat enggak terlalu banyak apa namanya tidak terlalu banyak ke variasinya semua beberapa variasi pertama kita main tali battle rope ini battle rope buat battle rope namanya ya nah ini talinya agak beda nih kalian di gym-gym biasanya talinya tuh tali apa tuhnya nilon tuh yang lebih ringan ya kalau ini aslinya saya bawa dari kapal ini talinya berat sekali ini bagus untuk melatih otot Hai kemudian kita punya bola disini Oh wake ball kesini cukup berat ini ini ada isinya di dalam nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya ada skun disini disana dan disini oke kemudian kita menggunakan ban-ban ini ini buat klip klip tire kemudian ada ban besar ini besar sekali ini enggak enggak untuk diangkat ya karena enggak akan kuat ngangkat apalagi perempuan yang main ini nanti kita akan lihat buat permainan cross training hari ini siap Oke siap ya jangan menyerah ya kalau kan empat set Oke biasa Oke siapkan duluan Oke ini kita akan melakukan setiap gerakan ini selama 30 detik kita tunggu dulu bel berbunyi dari sini dulu dari sini dulu nah satoran satoran ya lari sana sentuh ujungnya sentuh ujungnya jadi kebetulan saya ngambilnya pakai HP ini sekalian sama timer jadi harus saling speed speed ya 30 jadi apa berusaha berlari ke samping yang mengangkat kaki tinggi kenapa dikasih lebih tinggi di sini supaya yang berlari mau mengangkat laki-laki lebih tinggi Hai ayo kemohon dengan gerakan ketiga itu better off ya ini bisa dilakukan dua tangan satu tangan selama 30 detik di sana melanjutkan gerakan yang sudah dilakukan oleh Fabry tadi setelah dari better off maka pindah ke lancas kita menggunakan barbel sekitar 13 kilo dengan sticknya ya ini untuk melatih paha ya paha depan dan paha belakang ya dilanjutkan dengan flip tire ya membolak-balik ban ini berat ban saya kurang tahu posisnya berapa kilo tapi ya cukup berat juga ini kalau wanita yang belum terbiasa nggak akan kuat Hai karena mereka sudah terbiasa latihan di sini jadi cukup mampu menganggap ini bergantian kakinya kiri dan kanan iya Hai selanjutnya ini bola bebannya Oke dan dibawa lari ke sana ke ujung Iya dia akan bawa bola ini berlari bolak-balik selama 30 detik ya dilanjutkan dengan terus bolak-balik selama 30 detik ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati kita akan memulai pemelakihan hammer jadi pemukul ban dengan hammer yang tadi 5 kilo yang ini 1 orang 15 kali pukulan terus sebentar saja pukul 11 kali pukulan 2 set ya dalam melakukan hammering ini pukulan harus dilepas ke bawah yang ditahan ini juga bagus saya melatih kekuatan otot juga melatih kelenturan bahu ya jadi penting sekali buat latihan pukulan kalau ini ini set kedua tadi Feby melakukan dengan tangan kanak sekarang dia coba melakukan dengan tangan kiri ini adalah sesi terakhir dimana mereka harus melakukan pukulan push up 10 kemudian leg rest 10 itu 3 set go mulai sama-sama turun lagi lebih rendah lagi turun lagi 6 rep oke setelah tadi push up kemudian leg rest 10 bener menerimu oh simbangan simbangan benar ke belakang 7 8 9 10 11 20 12 13 14 5 5 6 7 setelah melakukan semua perselesaian jangan lupa ya melakukan pendinginan dan stretching ulang ya supaya Oke guys, demikian tadi latihan kita, kita latihan cross training hari ini, atau biasa juga sebenarnya crossfit kalau umat sama darinya ya, tapi sebenarnya sama aja. Gimana tadi latihannya Mi? Mati, kunang-kunang, tapi benar-benar, apa ya, maksa banget, kalau maksa banget, kayaknya biasanya tidurnya lebih enak. Kamu kan Fighter One Championship nih. Aduh, jadi bilang malu. Gimana, latihan-latihan ini kira bermanfaat nggak selama ini yang diberikan buat kamu persiapan tanding latihan seperti ini kan ya, bermanfaat nggak? Mamanfaat banget, terutama V.O.Max ya, tadi kan kita kan ada gerakan ngangkat V.O.Max yang dia bola besar itu, kalau dada, itu ketika kita banting orang, itu kerasa banget nafas kita kuat. Satu tarikan itu udah, biasanya kalau kita banting orang itu kan kita nahan, ini sebenarnya satu bantingan itu, pertarikan itu harus satu nafas. Dan terutama gerakan seperti ini sangat penting dan seperti itu, Max. Nah, Wanda nih yang, apa namanya, udah lama nggak latihan nih, gimana? Ah, rasa capek banget, karena itu bikin fresh. Ah, Bebi? Bebi gimana? Bebi ini wadah perkasan nih. Gimana rasanya, V? Rasanya ya, capek pasti, Bang. Capek ya? Capek. Manfaatnya latihan cross training ini apa? Manfaatnya cross training, badan lebih lentur. Selain itu, nafas juga dilatih kekuatan. Jadi, kalau misalkan, kadang tuh kalau naik gojek, kan ada tuh naikan, posisi naik. Dulu saya waktu jarang olahraga, langsung nih bang, kejepit. Sakit banget. Tapi kalau pas lagi latihan kayak gini tuh, jadi kita ngelatih sar-sar juga sih, Bang. Kalau di tangga, di kantor ada tangga nggak? Naik kuis banget. Naik kuis banget. Tapi kalau lagi darurat, naik tangga. Oke, jadi, guys, CrossFit ini sebenarnya mampatnya untuk kegiatan sehari-hari tuh banyak sekali ya. Ini bukan hanya untuk olahraga, tapi memang aktivitas sehari-hari. Kita jalan ke pasar, terus naik tangga, jalan jauh, stasiun kereta, semua itu akan bermanfaat kalau kita sering latihan. Ya, setidaknya kalau nggak mau nggak, setiap hari mungkin dua kali seminggu. Atau paling nggak satu kali seminggu. Kalau bisa ikut di tempat-tempat latihan. Beda nggak gaya-gaya latihan cross training di tempat lain atau di sini gaya-gaya bedanya? Beda, Beda, Beda. Ya, karena kita standarnya standar fighter. Jadi sebenarnya latihan untuk fighter dan latihan untuk orang biasa tuh sama aja. Mungkin dengan beban yang sama bisa dilakukan oleh seorang fighter juga bisa dilakukan oleh orang yang biasa. Tapi bedanya adalah di sini intensitas. Jadi kalau misalnya dengan beban lima kilo gitu ya, seorang-orang biasa bisa melakukan angkatan itu misalnya repetisinya cuma sepuluh kali. Tapi kalau orang yang terlatih, petarung atau atlet itu mungkin bisa lima belas sampai dua puluh kali. Jadi itu bedanya. Makanya kalau di Tiger Shark, khususnya gitu, saya tidak membedakan latihan-latihan fisik untuk fighter dan para member. Karena buat saya member adalah ketika dia latih, dia dilatih sebagai seorang fighter gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Cuma nanti kekuatannya akan berbeda. Tentunya nge-pushnya juga akan berbeda. Biasanya kalau member udah mulai capek, oke capek, jadi Pak istirahat gitu. Kita juga tidak terlalu memaksa intensitas dia. Tapi kalau fighter, emang nggak boleh sama gitu. Jadi meskipun latihannya sama, tapi fighter tuh harus beda gitu. Nah itu jadi perbedaan orang terlaki dengan biasa latih. Melakukan hal yang sama dengan hasil yang berbeda. Dari repetisi dan jumlah, serta kecepatan. Nah itu kalau orang terlaki. Jadi kamu bisa lakukan latihan-latihan ini dengan peralatan yang ada di sekitar rumah kamu. Apa aja kalau nggak ada ban. Kalau nggak ada beban tadi bola yang berat, kamu bisa isi karung di pasir gitu ya. Kira-kira menurut kamu nih bebannya sudah cukup maksimal nggak untuk melatih kekuatan saya gitu. Terus tali-tali seperti ini kalau bisa, ya tali-tali apa aja lah gitu ya. Kemudian kalau ban saya pikir banyak ya. Kalau belum kuat ban yang besar, bisa ban truck gitu. Ban truck juga kalau kamu latih dengan intensitas dan, apa namanya, Jangan pernah mengeluh dan merasa tidak bisa berlatih karena kamu tidak bisa, tidak mampu ke gym. Liat nomor satu. Liat nomor satu. Dan saya sudah berikan apa namanya tutorial-tutorial di Youtube yang sebelumnya. Bagaimana berlatih badiri sendiri di rumah gitu ya. Itu tanpa biaya sebenarnya. Yang penting kamu mau, tonton, lakukan, tinggal konsultasi. Kalau apa yang kurang kamu paham, kamu bisa chat saya gitu atau teman-teman yang lain. Dan kalau memang sudah mampu untuk melakukan latihan di komunitas, datang ke komunitas gitu. Supaya kamu bisa berlatih lebih baik. Karena kalau berlatih dengan sendiri, dengan berlatih dengan orang lain itu pasti hasilnya akan berbeda. Tapi sebenarnya, semangat diri kita mau. Oke, pesan-pesan mungkin dari Feby buat teman-teman yang pengen keluarga tapi masih males di rumah gitu. Yang penting nih, karena saat memiliki 5 menit pertama itu mungkin kita gak usah males, capek. Tapi kalau udah 5 menit seterusnya, keringetan, semangat banget. Jadi kayak motor ya, panasin dulu ya. Jadi memang gitu. Kalau kita merasa bosen, males di rumah, badan tuh memang lemes gitu. Yang keluarga males, tapi harus dipaksakan memang. Ketika kamu sudah mulai meneteskan satu keringat, itu mulai adrenanya akan terpasti. Tangan saya cedera tapi saya tetap pulang. Ami. Kalau lagi males, yang penting nonton TV coba push up, coba sit up. Ambil tempat isi 10, 15, gak usah banyak-banyak. Tapi ketika setiap nonton TV, push up 10, sit up 10. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Wanda? Yang penting disiplin aja. Disiplin ya. Disiplin itu kuncinya. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton